Halo teman-teman semua, sahabat Belandong semua Ketemu lagi dengan saya Belandong Elit Kali ini saya tidak membahas di seputaran bonsai Kali ini saya akan membahas tentang rokok, alat bantu rokok Di sini saya ada beberapa, ada dua jenis alat bantu rokok Yang satu ini, ini campong, ini seperti ini pemakaiannya Kalau alat bantu ini, dari tembakonya itu langsung dimasukkan ke sini Nyalakan, kemudian disap, ini yang seperti ini Cuma karena sekarang merokok tembako itu sudah tidak begitu klasik Masyarakat kita, maka ini pun sudah jarang saya gunakan Ini kok pilih Ada dua, ada satu lagi alat bantu rokok Yaitu once atau pipa rokok yang biasa saya pakai buat monten itu Seperti ini Ini dari gading teman-teman Ukurannya ya lumayan lah, ini ukuran sedeng lah Dan ini ada lagi, ini juga gading Cuma dengan ukuran yang jauh lebih besar Merokok dengan menggunakan gading yang besar seperti ini Ini rasanya juga semakin enak Meskipun dengan yang seukuran seperti ini pun enak Ini sudah sangat enak Kalau biasanya itu, dulu sebelum menggunakan pipa gading Saya rokok sehari habis satu bungkus Yang setelah menggunakan pipa gading Ini sehari bisa habis dua bungkus Sating enaknya Seperti itu Nah itu akan jauh lebih enak lagi Kalau dengan ukuran yang segede ini Secara taste-nya, secara rasanya Ini jauh lebih enak Cuma bawahnya yang agak ribet Nah ini kalau malam bisa dibuat roda juga Kalau segede ini Nah Seperti teman-teman semua ketahui Bahwa Pipa rokok yang dari gading ini Ini harganya sangat fantastis Untuk sebuah alat bantu rokok Jadi Dengan harga yang sangat fantastis Itu tidak menutup Maaf Dengan harga yang sangat fantastis Itu dijadikan celah bagi para pedagang-pedagang nakal Sehingga banyak beredar produk Pipa rokok dari gading palsu atau imitasi Bagaimana mengetahui Siri sebuah pipa rokok gading yang asli Nah ini kali ini saya akan mengulas itu Oke Yang pertama Teman-teman semua bisa dari lubangnya ini Ini dikorek sedikit Sampai Bekas koreknya itu keluar seperti itu Kemudian dibakar Jika dibakar itu Aromanya itu Seperti Kuku yang terbakar Aroma-aroma khas seperti Buah kuku Jadi teman-teman nanti bisa Kalau tidak tahu aroma kuku yang terbakar Mungkin nanti kalau pas Kukunya dipotongi atau bagaimana Itu mungkin bisa Dibakarlah Biar tahu aromanya seperti Ya itu aromanya Hampir sama seperti itu Itu yang pertama Kemudian yang kedua Saat dipakai seperti ini Dan juga di sedikit digigit Itu ada mentalnya Mendat Jadi mental semacam empuk-empuk Tapi tidak eksperasi Cuman ada sedikit mendatnya Mentala Kenyalah Seperti itu Agak kenyal Seperti itu Cuman sedikit sekali Nah itu ya Ciri yang Kedua Oke Dan ciri yang Ketiga Celupkan pipa gading ini Ke Dalam air Maka Jika dicelupkan Di dalam air Dan dipegang Seperti ini Di laba-laba Seperti ini Ini ada sedikit Licin-licin lengket Nah itu dari Gading asli Sedangkan Kalau dari produk yang lain Fiber atau resin Itu akan Mengsekedar licin basah Tidak ada Kesan lengket-lengketnya Kalau dari pipa gading Ada seperti itu Itu berarti Ciri yang Ketiga Sekarang Ciri Dua ciri yang paling utama Dan yang harus teman-teman ketahui Karena ini Tidak bisa Diduplikasi Itu adalah tentang Serat Serat dading itu Nah ini nanti akan saya Sertakan foto Closenya Jadi seperti ini Ini ada semacam putih Ini ada putih Seperti flek Seperti ini Ini Kalau ada ini Hampir bisa dipastikan Itu gading Karena ini adalah Kulit luar gading Yang dikupas Cuman Belum bersih semua Sehingga masih tertinggal Sedikit kulit-kulitnya itu Itu ciri Utama Jadi kalau ada Seperti fleknya Serat-serat putih ini Ini putih Kalau sini kuning Seperti ini Ini karena Kulit luar Yang belum bercih Dipupas Kalau ada ininya Teman-teman Sudah bisa Nyi-cih layem Hampir bisa dipastikan Itu Dading asli Seperti ini Untuk ukuran yang besar Seperti ini Biasanya karena Mengejar ukuran yang besar Sehingga kulit luarnya ini Belum sepenuhnya Bersih terkupas Kalau ukuran Kecil Seperti ini Ini sangat bisa Dihilangkan Kulit luarnya Dikupas bersih sangat bisa Sehingga Sehingga Flek putih yang seperti ini Seperti ini Teman-teman lihat sini Ini mungkin tidak akan nampak Bagaimana mengetahuinya Jika kulit luarnya ini Terkupas bersih Ini juga Salah satu juga Siri penting Sebuah Sebuah gading itu Asli Saya akan Sertakan videonya Secara close Dan style Bagaimana Serat Yang Hanya ada Dimiliki Gading-gadang Serat itu Terletak di Potongan penampang Sini Sini Ataupun Sini Siri yang Paling Penting Untuk Teman-teman Ketawi Adalah Sili yang Terakhir Seperti itu Teman-teman Ini Saya akan Close Videonya Biar Teman-teman Lebih Tau lagi Secara Detailnya Bagaimana Seratnya Jadi Jangan Di Skip Biar Teman-teman Tidak Agal Faham Karena Harga Sebuah Gading Sangat Fantastis Untuk Yang Seukuran Ini Dulu Saya Beli 3,5 3,5 Juta Sedangkan Untuk Ukuran Yang Segede Ini Ini Dulu Saya Beli 17 Juta Dan Harga Pasaran Saat Ini Kalau Saya Dual Di Komunitas Penggemar Tifa Rokok Gadi Ini Saya Bisa Jual Sampai Harga 20 Jadi Saya Bisa Bisa Harga 25 Antara 20 Sampai 25 Itu Bisa Terjual Sampai Komunal Seperti Jadi Sangat Penting Bagi Teman Teman Semua Untuk Mengetahui Kini Kedih Oke Simak Terus Videonya Dan Bagi Teman Teman Yang Baru Sada Menemukan Terus Jangan Lupa Like Komentari Kalau Ada Pertanyaan Bisa Disisikan Di Kolom Komentar Dan Juga Di Subrek Subrek Itu Gratis Dan Teman Teman Tolong Video Ini Dibagikan Ke Media Sosial Media Sosial Teman Teman Semua Karena Video Ini Sangat Penting Bagi Teman Teman Semua Agar Tidak Tertipu Saat Ingin Memiliki Sebuah Pipa Rokok Gari Gading Karena Rasanya Rokok Menggunakan Pipa Rokok Gading Ini Sangat Luar Biasanya Oke Akan Saya Lanjutkan Ke Video Yang Lebih Detail Lagi Tentang Serat Untuk Yang Cangkong Ini Yang Klasik Ini Kita Ulas Di Lain Kesempatan Oke Simak Terus Videonya Dari Belandong Elite Lonceng Nyalakan Agar Teman Teman Semua Bisa Mendapatkan Pemberitawan Apabila Belandong Elite Sini Meng Upload Video Baru Punis Kita Langsung Tadak Nah Seperti ini Teman Teman Lapisan Putih Ini Yang Seperti Flag Ini Ini Adalah Bagian Dari Kulit Luar Gading Yang Telah Dikupas Cuman Tidak Tidak Habis Secara Keseluruhan Masih Ada Sisa-sisa Kulit Yang Belum Bersih Masuk Ini Putih Yang Disini Dan Putih Yang Disini Oke Jadi Karena Memang Ini Ukurannya Ini Ngejar Ukuran Orientasinya Ini Ke Ukuran Yang Gede Jadi Mungkin Untuk Kulitnya Tidak Bisa Dibersihkan Dengan Bersih Oke Nah Ini Beda Dengan Yang Kecil Ini Yang Kecil Ini Sudah Kulit Luarnya Sudah Bersih Ini Kulit Luarnya Sudah Bersih Sehingga Tidak Nampak Seperti Flek Putih Tadi Seperti Itu Dan Seratnya Ini Nah Ini Seratnya Ini Ini Seratnya Harus Selalu Nyambung Seperti Ini Jadi Jangan Sampai Terputus Kalau Serat Bikinan Dari Hiber Itu Biasanya Seperti Disini Bukan Biasanya Hampir Semua Itu Secara Garis Itu Dia Akan Terputus Dan Terpecah Itu KD Karenakan Itu Serat Bikinan Dan Dan Saat Proses Pengeringan Itu Mengalami Dengan Proses Pengeringan Tersebut Itu Ada Tekanan Atau Tarikan Yang Tidak Seimbang Sehingga Menjadikan Serat Bikinan Tersebut Terputus Seperti itu Yang Termasuk Salah Satu Ciri Vital Dari Gading Oke Nah Dan Untuk Melihat Serat Yang Lebih Halus Lagi Teman Teman Harus Menggunakan Alat Bantu Seperti Ini Ini Adalah Lensa Cembuh Jadi Seperti Ini Biasanya Dipakai Para Pedagang Batu Permata Dan Juga Para Pedagang Tipa Gading Seperti Ini Termasuk Seperti Itu Terlihat Seperti Garis Seperti Serat Ain Oke Bentar Nah Ini Teman Teman Serat Serat Yang Seperti Anyaman Sebuah Titar Anyaman Sebuah Kain Anyaman Benang Yang Menjadi Kain Itu Yang terlihat Seperti Itu Adalah Serat Wajib Yang Harus Dimiliki Sebuah Gading Itu Itu Adalah Ciri Wajib Tentang Keaslian Dari Gading Dan Serat Ini Tidak Bisa Ditiru Tidak Bisa Direkayasa Seperti Tikar Seperti Ini Oke Nanti Saya Berikan Kotonya Biar Teman Teman Semua Lebih Jelas Dalam Melihatnya Kita Lihat Yang Ini Oke Sekarang Kita Coba Lihat Yang Ini Nah Itu Di Pinggir Serat Seperti Anyaman Tikar Itu Atau Seperti Serat Kain Itu Nah Itu Harus Ada Untuk Mengetahui Ini Sebuah Gading Asli Karena Itu Belum Bisa Itu Tidak Bisa Di Dekayasa Teman Oke Seperti Itu Biasanya Itu Ini Terlihat Di Penampang Lintang Seperti Ini Hujung Penampang Lintang Di Ujung Potongan PX Ini Di Ujung Yang Kecil Ataupun Ujung Yang Besar Itu Seratnya Bentuknya Seperti Itu Sedangkan Serat Sampingnya Sedangkan Serat Sampingnya Seperti Ini Serat Tipis Ini Harus Tersambung Tidak Terputus Oke Teman Seperti Itu Ya Serat Terima Terima